hai assalamualaikum jumpa lagi di channel secret gardens umi kali ini umi akan melakukan perawatan terhadap baby baby aglunema dari hasil bonggolan dan tanian umi pribadi ya ini kondisi bonggolnya berbagai macam apa yang harus kita lakukan yuk tonton sampai habis ini ada beberapa baby baby ya yang umi mau kerjakan pada kesempatan kali ini sebenarnya ada banyak cuma umi pilih ini beberapa karena ini udah mewakili dari segala macam kondisi perbonggolan ya nah ini dia legasi ya legasi hijau kita bongkar satu-satu dulu ya dan kita ini kita cuci dulu satu-satu kondisi bonggolnya biar kelihatan ya bagaimana ini ulandari ya aku enggak tahu kenapa daunnya bisa seperti ini bentuknya padahal ini beneran dari bonggol ulandari dan bonggolnya itu sebenarnya kemarin kalau enggak salah itu udah busuk banget ya busuk banget dan aku pisah masih bisa terselamatkan dua buah baby cimit-cimit seperti ini nah kita cuci dulu yang ini legasi red ya legasi red nah ini tuh lihat kan akar-akar lama dari bonggol lamanya tuh udah pada busuk ini kresna konon kalau enggak salah ini dari bonggolan yang sehat ya aku cacah beberapa waktu yang lalu dan akarnya juga masih putih-putih dan ini juga dari Rinjani golden ya dari potongan bonggol yang sehat kalau enggak salah ini tuh cakep dan ini juga widuri orange ya dari potongan bonggol yang sehat juga nah cuma kita cek ya secara berkala kondisinya ini harlequin dan ini stardust red tuh akarnya udah pada busuk ya bonggolnya juga udah enggak karuan seperti ini nah ini exotic red kalau enggak salah ini juga juga dari bonggol yang bagus ya dan ini stardust red kalau ini kayaknya tanpa akar kemarin ini tanpa bonggol tanpa akar sekarang kita siapkan larutan fair liquidnya ini pupuk cair organik ya teman-teman teman-teman bisa ganti dengan pupuk cair yang lain atau bisa juga diganti dengan B1 ya apa yang ada aja ya sebenarnya ya teman-teman nah ini dia bonggolan Rinjani golden ya ini Alhamdulillah masih sehat bonggolnya cuma belum muncul akar mandirinya jadi kita tetap seperti itu kan saja nah ini dia untuk widuri orange itu pohon utamanya sudah muncul sebenarnya dan ini aku mau pruning akar-akarnya ya supaya memicu itu pertumbuhan akar baru dan akar mandiri di tanamannya ya jadi dia enggak supply dari akar-akar dari bonggol tuanya itu ya mana yang ujung-ujungnya sudah tidak aktif itu kita potong saja karena benar sebenarnya itu memang enggak berguna banget ya akan memicu munculnya penyakit bahkan nantinya ya kita pruningnya cuma aku masih mau sisakan beberapa akar aktif yang masih efektif untuk mencari makan karena masih ada nih tunas-tunas barunya Oke kita rendam lagi dan ini Exotic Red itu ada dua mata tunas tiga ding ada di bawah juga mata tunas yang di bawah itu tidak bisa naik karena memang fokus untuk nutrisi yang diatasnya jadi aku potong dan alhamdulillah memang kondisi bonggolnya memang sehat tidak ada spot ini aku potong dulu akarnya ya Nah bagi yang sehat-sehat ini lebih baik dipotong aja ya akarnya karena nanti akan memicu pertumbuhan akan akar baru di pohon utamanya begitu juga dengan legasi Green ini karena ada mata tunas yang aktif juga ya jadi aku mau potong aja bagian yang ini dan kita potong di sini ya biar nanti tunas-tunas yang baru ini bisa tumbuh dengan maksimal karena yang udah naik ini kita biarkan mandiri ya Nah tuh tapi ada sport Coba kita fokus dulu fokus kita buang ya sportnya fokus Oke kelihatan kan Nah kita buang ya sportnya sampai bersih Nah tuh udah bersih ya udah putih Nah kita rendam lalu yang ini ini konon ya Nah konon ini akar-akarnya masih aktif Oke kita rendam aja ini ulan dari ulan dari ini udah aku pisah dari bonggolnya kita rendam aja dah ini dia ya untuk stardust red itu akar-akar lamanya tuh udah pada busuk kita copotin aja ya karena memang ini bonggolannya juga udah masalah mau kita potong-potong juga percuma ya bahkan nanti makin ini makin marah dia makin stress makin banyak bakterinya makin cepat busuk jadi kita biarin aja begitu juga dengan legasi red ini nih ya karena aku rasanya bonggolnya udah penuh dengan sport jadi kita nggak usah ganggu dulu ya Nah ini juga di harlequin ini juga ini malah udah tiga tingkatan bonggolan ya ada bonggol tuanya bonggol yang kedua dan ada yang ketiga ini juga enggak aku seset-seset cuma aku ini potong aja akarnya ya aku botakin aja akarnya biar nanti di pohon utama yang baru itu muncul akar baru ya Nah dengan adanya daun dan akar lamanya dibotakin semoga akar barunya bisa tumbuh ya di batang utamanya nah ini juga bonggol tuanya masih keras jadi kita biarin aja ya daripada nanti timbul masalah dan ini stardust red ya ini awalnya tanpa akar ya dan udah bisa bonggol sepertinya makanya aku kasih floral form dan ini juga kita biarin aja cukup kita copotin floral formnya ya nah kita rendam perliquid tadi ini ada bonggol tua dari legasi ya yang ada sport ini kita biarin aja ya ini sebagai bonus aja di kuburan aglo ya kita nggak berharap banyak dengan ini cukup kita botakin akarnya dan semoga tunasnya bisa naik nah ini dia baby-baby dari bonggolan yang sudah kita selidiki dan sudah kita infeksi dan sudah kita rendam perlikut selama 30 menit sekarang aku mau tanam ya satu persatu dengan fermentan baby nah boleh menggunakan media tanam andalan teman-teman ya tapi media fermentan baby ini di formula oleh foundernya untuk memicu pertumbuhan akar ya nah ini kita kasih label ya agar tidak lupa ya tentang kondisi perawatan kita nah sama tanggalnya sekalian nah kita tanam ya semuanya by the way aku tegaskan ya teman-teman untuk ceki ceki baby-baby dari bonggolan seperti ini itu khusus bagi bonggolan-bonggolan yang kita curigai ada penyakit atau sesuatu ya kalau misalnya teman-teman perbanyakan aglonima dari potongan-potongan bonggol yang sehat cara ini tidak efektif ya tidak perlu dilakukan cukup tunggu dan amati dan dirawat aja sepenuh hati ya sampai dia misalnya tiga daun empat daun atau lima daun atau sampai akar mandirinya itu tumbuh itu baru kita lepas dari bonggol tuanya nah ini tadi yang penyelamatan ya yang sudah kita potong dan bonggolnya sehat kita tutup lukanya ya kita tutup lukanya disini aku menggunakan salap kambium teman-teman boleh menggunakan dengan penutup luka yang lain misalnya dengan kapur sirih juga boleh ya lalu setelah kering kita tanam kembali nah begitu teman-teman jadi kalau aku pribadi ya untuk tanian dari bonggolan-bonggolan yang benar-benar aku curigai ada sesuatu di dalamnya atau dicurigai sakit itu benar-benar aku cek ya nah misalnya ini dari Rinjani ya Rinjani itu sebenarnya ini dari bonggol yang sehat jadi tidak perlu dicek ya ini karena aku buat video aja ya bahwa ini itu dari bonggol yang sehat seperti itu ya nah kalau aku sih pribadi setiap perkembangan dari daun-daunnya itu aku cek benar-benar jangan sampai bonggol-bonggol tua yang membawa penyakit nanti ke tanaman utamanya namanya juga penyelamatan ya kalau kita perbanyakan aglo dari bonggol-bonggol yang sehat ini tidak perlu kita ceki-ceki ya tapi tetap ya ya teman-teman setelah misalnya 3 4 atau 5 daun atau sampai dia sudah muncul akar mandirinya itu tetap bonggol tuanya dipisah ya karena itu juga rentan terhadap penyakit loh teman-teman karena namanya juga bonggol tua yang sudah kita potong ya itu tuh benar-benar rentan terhadap penyakit dan harus kita lepas nah sekarang sudah selesai kita tanam kita siram kucur ya kita siram kucur seperti biasa sampai airnya mengalir ke bawah semuanya ya setelah disiram kucur jangan lupa larutan verliquid tadi kita siramkan juga ya untuk menambah nutrisi dari baby-baby aglonema kesayangan kita ini nah sekian dulu ya teman-teman video kali ini semoga juga bermanfaat jangan lupa terus support channel ini dengan subscribe like comment dan share sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hobi bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh